Cakupan vaksinasi terhadap hewan penular rabies di Kabupaten Sintang mengalami kendala minimnya ketersediaan vaksin. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang menyebut, hingga Senin kemarin stok vaksin hanya tersedia sebanyak 3.700 vial. Stok ini diperkirakan hanya cukup untuk beberapa hari, mengingat tim vaksinasi hewan terus gencar melakukan penyuntikan. Saat ini capaian vaksinasi hewan penular rabies di seluruh kecamatan baru mencapai angka 9.410 ekor hewan anjing. Dari perkiraan sebanyak 27.910 ekor hewan anjing di Kabupaten Sintang. Sementara kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Sintang tercatat terus meningkat. Saat ini mencapai angka 363 gigitan, dengan total kasus meninggal dunia sebanyak 8 orang. Saya sudah berupaya untuk menghubungi baik provinsi. Provinsi juga sudah membantu kita kurang lebih 4.200 dosis ya provinsi. Sehingga provinsi juga harus berbagi dengan Kabupaten yang lainnya. Dan saya juga sudah menghubungi BP Banjarbaru yang bekerja sama dengan dinas pertanian dan pertubuhan Kabupaten Sintang. Mereka selalu mengadakan supply line ya ke Kabupaten Sintang. Saya juga sudah menghubungi stok mereka masih berkurang. Dan mereka berupaya untuk membantu kita nantinya kurang lebih 1.000. Dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Sintang terus berupaya meminta bantuan pemerintah Provinsi Kalbar serta meminta pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan vaksin hewan penular rabies. Namun bantuan stok vaksin yang ada masih belum cukup untuk melakukan vaksinasi hewan penular rabies di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Tim Liputan, Kompas TV Sintang, Kalimantan Barat